Banyak berita yang lagi hype hari-hari ini masalah anggaran 2,4 triliun untuk laptop. Dan banyak banget dari kalian yang tanya tentang pendapat gue soal laptop merah putih yang rame di Twitter itu. Tapi sebelum gue kasih pendapat, gue mau lurusin beberapa hal dulu dari hasil gue research dan nonton CNN. Linknya ada di deskripsi di bawah. Ada beberapa pandangan yang salah di internet tentang laptop merah putih. Laptop merah putih itu program pemerintah untuk membuat laptop sendiri dalam negeri. Sedangkan yang rame di internet itu soal pengadaan laptop untuk pelajar sebanyak 240 ribu unit di tahun 2021 dengan anggaran dana 2,4 triliun. Jadi dua hal itu berbeda. Yang satu, program laptop merah putih buatan sendiri dalam negeri. Yang satu, program pengadaan laptop 240 ribu unit untuk pelajar. Jadi beda ya. Dan yang bikin reaksi netizen panas banget di internet untuk pengadaan 240 ribu unit laptop itu soal spesifikasi laptop yang beredar. Dengan hitungan kasar per laptopnya 10 juta. Dan memang kalau lo liat speknya itu sih bener-bener rendah banget untuk sebuah laptop seharga 10 juta. Dan sistem operasi yang dipakainya itu pun Chrome OS. Tapi ternyata setelah gue cek lagi, itu adalah spek standart minimum yang diatur di peraturan Mendikbud RI nomor 5 tahun 2021. Dan dari pernyataan ke Mendikbud Ristek M-Samsuri, pada kenyataannya spek laptop yang nanti akan dibeli bisa jadi berbeda. Tapi minimumnya yang ditulis di internet. Pertanyaannya nih yang bikin gue penasaran nih, bisa apa sih Chrome OS? Gue kemarin udah berusaha seharian untuk install Chrome OS akal-akalan di laptop yang gue punya. Jadi gue pake laptop bekas istri gue yang udah sekitar 5 tahunan inilah untuk cobain Chrome OS. Dan langsung gue familiar banget pake Chrome OS. Karena tampilannya bener-bener kayak Android dibikin versi desktopnya. Ketika lu klik tombol home, langsung kebuka search ke Google dan aplikasi di Chrome OS lu. Ketik YouTube misalnya. Dan langsung keluar pilihan lu mau masuk ke apps YouTube atau ke website youtube.com. Yang sebenarnya, lu pilih yang mana aja, hasilnya sama aja. Karena semuanya akan muncul lewat Google Chrome juga. Jadi semua apps yang terlihat di Chrome OS awal-awal masih fresh install nih. Semuanya mengarah ke Google Chrome dan extensionnya. Semacam kayak shortcut gitu sebenarnya. Tapi di show ke kita kayak dalam bentuk apps gitu ya. Di sisi lainnya, kita bisa install program yang sama dari Play Store. Dan install ke PC kita apps Android. Tapi agak lucu sebenarnya. Misalnya nih, gue download YouTube dari Play Store. Nanti di Chrome OS kita, jadi seakan-akan ada 2 apps YouTube. Satu YouTube shortcut ke Google Chrome yang nampilin YouTube versi desktop. Dan satu YouTube versi Android yang nampilin YouTube versi mobile. Agak aneh, tapi sistemnya kerjanya kayak gitu. Untuk kerja, kita bisa gunain semua apps Google dalam bentuk extension ke Chrome. Misalnya ini yang biasa pakai Microsoft Word. Bisa pakai Docs di sini. Excel bisa pakai Sheets. Dan PowerPoint bisa pakai Slides. Yang di mana lagi-lagi semua apps itu bisa kita download lagi juga dari Play Store. Yang kita di mana dihadirin UI Mobile-nya. Dan untuk UI-UI-nya ini, kalau kalian perhatiin. Ini sih jelas banget kita butuhin touchscreen untuk operasi maksimal dari Chrome OS. Itu no debat. Karena selain touchscreen itu buat kerja jauh lebih enak di sini. Untuk gaming pun, mesti dan kudu pakai touchscreen. Misalnya aja nih lo mau mainin Rocks. Ragnarok X. Game ini native jalan di Chrome OS. Dan kita nggak bisa mapping shortcut untuk game tersebut. Kayak di emulator Android di Windows. Jadi semuanya mesti pakai mouse untuk menggantikan touch input ke gaming. Repotin banget kan? Walaupun memang OS ini bukan ditunjukin buat game sebenarnya. Untuk storage yang dipakai Chrome OS akal-akalan ini, gue ngecek dia pakai sekitar 30,1 GB. Gue nggak tahu Chrome OS aslinya pakai berapa GB. Kemungkinan besar sih lebih kecil dibandingin 30 GB di sini. Jadi untuk spek minimum pemerintah yang kasih 32 GB, harusnya udah cukup untuk kebutuhan pelajar. Dan itu sekaligus membatasi pelajar tersebut untuk install game kebanyakan. Dan mungkin nggak bisa install kalau kebanyakan foto, data, dan lain-lain. Game kayaknya udah nggak ada tempat. Fitur luar biasa bagus untuk Chrome OS ini sih ada di Google Drive yang gue akuin luar biasa di sini. Google Drive jalan native di Chrome OS seperti kayak lo connect sama server Google langsung gitu. Dan ini luar biasa cepet banget kalau gue bandingin dengan pemakaian Drive di Google Chrome browser biasa. Search filenya aja deh. Di sini gue ada isi foto-foto nih. ketika gue ketik i aja ya, instant muncul. Dia tanya nih, file mana yang lo mau pakai? Itu gila banget. Cepet banget sih. Dan ketika gue spesifik ke file tertentu nih, di Chrome OS itu langsung dikasih pilihan. Berapa pilihan dengan kata-kata tersebut. Di browser, mesti lo enter dulu, baru muncul. Beda banget hasilnya. Dan ada satu fitur lagi yang gue suka banget di Google Drive di Chrome OS ini. Lo bisa copy folder langsung dengan ctrl-c, ctrl-v gitu. Dengan sangat mudah. Dan ini jauh banget dibandingin lo pakai di Google Chrome browser biasa. Lo mesti duplikat, lo mesti pindahin, klik kanan, terus pindahin ke mana yang lo mau. Itu aneh banget sih. Tapi nggak tahu kenapa di sini mudah banget dan cepet banget. Buat kalian yang pernah ngerasain, pasti tahu deh. Gimana rasanya copy file di Google Drive itu ngenakin banget di browser. Basically, Chrome OS punya filosofi gerbang menuju internet. Ingat ya, kata kuncinya ada di kata-kata internet. Dia pakai browser Google Chrome sebagai landasan penggunaannya. Jadi lo kerja cukup pakai Google Chrome aja. Semua Office Tool ada di sana. Ada Google Doc, Google Sheet, ada Google Slide. Dan file-file kerja kita, kita bisa backup semuanya ke Google Drive via Cloud. Google udah kasih kita storage free 15GB per account. Dan dari semua itu, gue bisa simpulin sih. Ini masuk akal banget untuk pelajar. Mau bikin-bikin tugas, Google udah sediain aplikasi Office-nya mereka. Tinggal pakai. Mau sekolah online, tinggal download Zoom di Play Store. Langsung lo bisa sekolah online. Cukup banget sih untuk pelajar. Dan tonton pentingnya, ya internet masih bagus dan lancar. Dan touchscreen mesti ada buat dapetin kemampuan sesungguhnya dari Chrome OS. Dan gue harap pemerintah kita bisa gunain anggaran itu sebaik-baiknya dengan memilih brand dan spesifikasi laptop terbaik untuk pelajar Indonesia. Karena jujur aja sampai hari ini, gue cukup percaya dengan menteri kita dari hasil karyanya yang udah ngerubah hidup lu, gue, dan banyak orang dari aplikasi Ojek Online-nya. Gue Eldun dari GTID. Sampai jumpa. Dan tonton! Tonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton